Kita ke Jawa Tengah, menghadapi Arus Mudik Lebaran. Pengerjaan Jalan Tol Semarang Solo pada ruas Jalan Tol Bawen Salatiga dipercepat. Meski demikian, tak seluruhnya jalur ini siap difungsikan karena terhambat bangunan jembatan Tol Tuntang. Sesuai instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Transbar Gajateng sebagai operator jalan tol telah menyiapkan jalan alternatif untuk menghindari jembatan Tol Tuntang. Menghadapi Arus Mudik Idul Fitri tahun 2016, pengerjaan ruas Tol Bawen Salatiga dipercepat. Rencananya jalur ini akan difungsikan sementara pada H-7 Lebaran hingga H-7 Lebaran. Sayangnya jalur Tol Bawen Salatiga tidak dapat difungsikan sepenuhnya. Akibat pembangunan jembatan tol di daerah Tuntang, jembatan sepanjang 360 meter dengan tinggi 50 meter, kemungkinan besar masih belum bisa dilalui saat arus mudik nanti. Menyiasati hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan menginstruksikan kepada Transmarga Jateng, selaku operator jalan tol Semarang Solo untuk membuat jalan alternatif melintasi tanah milik PT Perkebunan 9. Jalan alternatif ini akan dilebarkan dan diperkeras menggunakan beton untuk menghindari jembatan Tol Tuntang. Ada pengalian keluar dari ROW tolnya, karena satu jembatan yang Tuntang memang kontaknya tetap bekerja, tapi kelihatannya mungkin bisa belum bisa difungsikan sementara. Ruas tol sepanjang 17,5 kilometer ini akan difungsikan sementara. Pasca arus mudik dan arus balik lebaran, ruas tol ini akan ditutup kembali. Survei sementara kemarin sudah kita lakukan, hasilnya masih belum ada kepastian apakah bisa dilalui atau tidak. Jalan alternatif belum bisa kita gunakan, karena masih dalam perbaikan. Tetap kita akan lewatkan ke luar eksik tol Bawen, menuju ke Salatiga. Jalur mudik Semarang Solo diperkirakan akan macet di beberapa titik, yaitu Tuntang, Lotongan, dan dalam kota Salatiga. Penggunaan sementara jalan tol Semarang Solo Ruas Bawen Salatiga diharapkan dapat mengurangi potensi kemacetan saat arus mudik dan balik lebaran. Yudai Rianto melaporkan untuk NET.